Hai, kita lagi di perjalanan menuju Big Bad Wolf Book Sale Lagi bareng sama kakak gue Tentunya ada Aluf Semangat gak, Aluf? Iya Nah, sekarang kita lagi di perjalanan menuju ISBSD Kalau misalnya kalian pengen tahu keseruan Big Bad Wolf Book Sale-nya kayak apa Nonton terus ya Yeay, kita ke BBW lagi Buat yang belum tahu, Big Bad Wolf Book Sale adalah pameran buku terbesar di dunia Yang menjual buku-buku dengan harga miring Dan diadakannya itu satu tahun sekali Big Bad Wolf pertama kali diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2009 Dan digagasi oleh pasangan suami istri asal Malaysia Yaitu Andrew Yap dan Jacqueline Ng Salah satu alasan mereka bikin BBW ini adalah Karena saat itu minat baca masyarakat Malaysia rendah banget Alias cuma 2% dari total penduduknya Nah, untuk meningkatkan angka tersebut Dan juga supaya orang-orang lebih excited soal membaca buku Mereka bikin deh pameran buku dalam skala besar Sekarang BBW udah diadakan di banyak negara loh Seperti di Filipina, Taiwan, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab, dan tentunya Indonesia Nah, di Indonesia sendiri Big Bad Wolf Book Sale diadakan pertama kali tahun 2016 Di International Convention Exhibition alias ICE di BSD Dan juga udah diadakan di kota lain yaitu Surabaya dan Medan Nah, udah 2 tahun terakhir ini Aluf nggak pernah ketinggalan untuk datang ke BBW untuk berburu buku-buku kesukaannya Dan tahun ini pun dia masih excited untuk datang ke sana Apalagi kita dengar sekarang ini BBW diorganize dengan lebih rapi Sehingga lebih teratur dan nggak antri gila-gilaan Seperti tahun-tahun lalu saat mau bayar Tahun 2019 ini BBW tetap diadakan di ICE BSD Dari tanggal 1 sampai 11 Maret Dan mereka buka 24 jam penuh loh Selamat menikmati Kita datang di hari kedua, tepatnya di hari Sabtu sekitar jam 11 siang Walaupun udah banyak orang, tapi gak serame dan seumpel-umpelan waktu 2-3 tahun yang lalu kok Masih lumayan bisa jalan, walaupun space di antara rak buku udah mulai dipenuhi oleh troli Akhirnya sampai juga setelah tadi sempat kehujanan dan lari-larian di parkiran Dan ternyata di dalam lumayan rame, jadi kayaknya buku sama manusia sama banyak buku Kita lihat video Di sini kamu bisa nemuin puluhan ribu buku dari berbagai jenis kategori Di BBW juga banyak banget buku-buku buat anak-anak Mulai dari activity book, buku bergambar, buku anak-anak klasik, dan lain-lain Dijamin bingung deh milihnya, mana semua buku di sini itu didiskaun antara 60-80% Selain beli buat diri sendiri dan juga anak-anak BBW ini juga waktu yang tepat buat kamu beli buku-buku Yang nantinya bisa buat kado ulang tahun saudara Atau anak-anaknya temen Sekali belanja bisa buat stok kado setahun Oh iya, walaupun pengkategorian buku sekarang ini udah lebih rapi Kadang-kadang ada juga sih buku-buku yang gak sesuai kategori yang nyasar dirak Contohnya ini nih Masa di kategori literature ada buku sarung party girls? Jadi kalau kamu belum nemu buku yang kamu cari Coba deh liat ke rak kategori lain Nah tips nih Karena banyak yang ngeluh kehabisan troli Sebaiknya kamu bawa tas atau koper sendiri dari rumah Kalau bisa yang ada rodanya supaya tinggal digaret-garet aja dan gak berat Liat tuh, kita disini belum ada setengah jam Tasnya udah penuh Nah satu tips lagi nih Saat kamu lagi milih-milih buku Supaya gak kelamaan mikir Ambil aja dulu buku yang kamu minat beli Nanti sebelum bayar, kamu sortir lagi Mana yang emang bener-bener harus banget dibeli Mana yang kayaknya gak terlalu worth it Soalnya kalau kamu udah jalan ke arah kasir Terus baru mikir Eh, harusnya tadi ambil aja ya buku yang itu Selain jalannya jauh, belum tentu ketemu Karena tempatnya tuh segede itu Ini contoh yang sebenernya kurang penting Eh, ini juga sih Jadi kalau misalnya ada pilihan Di paperboard antara dua Antara hardcover sama paperback Dan hardcover udah pasti lebih mahal Tapi saya biasanya pilih paperback Karena Jadi kalau misalnya emang Emang kan gue beli kan emang karena gue mau baca So This is more convenient to take everywhere Kalau misalnya mau dibaca Setelah ini kan berat Yang ada gue terakhirnya males baca Nanti juga gue ada kayak gitu juga Ada dua pilihan Akhirnya gue pilih yang program Gitu Kecuali mau koleksi gitu Gak juga Seperti temari kondo Mendingan gak usah koleksi ya sih Setelah baca kasih orang Oke Jadi totalnya berapa? Megang hardcover terutama ada Totalnya aluf berapa? 12 12 12? Adakah kamu pasti gak ada yang bisa disortir lagi? Tidak Wah hebat Aluf berhasil men-sortir jadi berapa? 29 29 Adakah kamu pasti? Tidak 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 Cuma lima aja So I feel good Tapi sebenarnya kita belum melewati ini ya Bagian cookbook ya Tidak 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 By the way Kalau pas lagi berburu buku kamu lapar dan haus Di dalam area pameran ada banyak booth makanan dan minuman kok Tenang aja Ada area buat duduk-duduk dan makan juga Eika Tidak Udah 2 jaman nih kita disini capek dan lapar waktunya untuk menuju ke kasir dan hore antriannya nggak panjang Tadi sempet melewatin aja bagian baking sama cookery tapi nggak bisa lama-lama karena udah pada capek dan kelaparan Padahal ternyata gede banget jadi area yang khusus buku-buku tentang makanan, baking, cookery itu lumayan banyak Terus bahkan ada satu section khusus health cookery Kayaknya kalo emang mau spesifik nyari kayak gitu harus lebih lama waktunya kalo nggak datang naik disini kali ya Nah abis bayar struknya jangan dibuang ya teman-teman Soalnya di pintu keluar security akan minta kita nunjukin struknya Oh iya di luar area pameran ternyata ada macam-macam booth juga loh guys Salah satunya nih ada shutter race yang jualan kue-kue dari Jepang Kalian udah pernah coba belum? Enak-enak banget loh Ini fresh cream dorayaki Yang ini fresh cream eh apa double shoe cream Enak banget ini dorayakinya oh my god so soft Fluffy Dalemnya creamnya enak nggak terlalu manis Terus ada kacang merahnya Cobain kuesusnya atau shoe-nya Kan biasanya kalo kuesus tuh atasnya kayak apa Kulit luarnya keras agak-agak keras ya Kalo ini tuh lembut banget Hmm 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 Wow Enak banget ini sumpah Enak banget ini sumpah Kues? Enak Ya lebih buruk ya Makasih Makasih Wow So good Karena kelaparan banget Kita pun mampir ke pasar modern BSD dulu buat makan Pasarnya sih udah nyaris tutup Pedagangnya aja udah tidur-tiduran Tapi untungnya ada beberapa tempat makan yang masih buka Salah satunya Sotomi Leo Dosan Yang juga jualan kupat tahu Magelang Mampir yuk Terserah enak banget kupat tahunya nih Kupat tahu gue deh namanya Makasih 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 Jadi nih kupat tahu Pasti banget mas Hmm? Leo Dosan Leo Dosan Iya Rasanya seger banget Jadi itu suahnya tuh asem Agak ada kanisnya Terus Seger deh pokoknya Dalamnya ada tahu Ada kumpat Ada Mbak Toge Ada Mbak Wan Ada Kolo Terus kita bisa nentuin mau pake charlie Berapa produk jadi bisa pedes dong Sedang aja Iya Abis makan kita mampir ke beberapa tempat yang jual cemilan favorit buat dibawa pulang Salah satunya Pastelia yang jualan shomai, batagor, dan kue-kue lainnya yang enak banget Terus ada juga pisang Pontianak Serikaya yang enaknya keterlaluan Jadi pisangnya itu digoreng, dibelah terus diolesin selai kaya dan juga mentega Dimakan anget-anget sambil minum kopi Hmm so good Tempatnya namanya Sukahati ya guys Dan letaknya persis ada di sebelah kanan pintu masuk pasar modern BSB Hai, jadi kita udah balik dari Big Bad Wolf Book Sale alias BWW Cape banget Sebenernya tadi kita disana ga terlalu lama sih Berapa jam ya Luf? Kayak dari Lufi Kita disana dari sekitar jam 11 sampai jam 1 Jadi hampir 2 jam lebih lah Terus udah gitu mampir dulu ke pasar modern BSB makan Dan disitu panas banget Makanya ini sekarang udah rada lodoh Cuma kita pengen book haul Yeay Jadi Di antara kita yang paling banyak beli buku itu adalah Aluf Ya Karena kakakku itu beli bukunya berapa tadi ya? 8 Aku 10 Engga cuma 8 Tapi itu pun ketipan orang Terus 8 Terus aku 4 Aluf Lu hilang kan ditambah itu? Aluf berapa? 8 Aluf 8 Ha ha Oke Dimulai dari Aluf dulu Oke Jadi Buku pertama Yang pertama Itu Apa sih? The Amazing Spider-Man Graphic Novel Hmm Oke Ya itu Pokoknya Aku suka banget The Amazing Spider-Man Sampai ada Titunya Apa? Tentas Tentas majalahnya Tentu 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 Ini Ya bener dibeli Karena emang Aluf tuh suka banget sama Spider-Man Semua film-filmnya Spider-Man udah ditonton Tapi paling suka yang The Amazing Spider-Man Paling suka The Amazing Spider-Man Next Yang kedua Fantastic Four Jadi ini juga dulunya dari filmnya Waktu aku masih chill banget Aku suka nonton film-filmnya Fantastic Four Terus sekarang ada Gara-gara ada graphic novelnya Di BBW jadi dibeli Oke Terus Aku ya Jadi sebenernya tuh Aku tuh akhir-akhir ini Udah agak jarang Baca buku fiksi Jadi akhir-akhir ini tuh Lebih seneng membaca-baca buku non fiksi Kayak Psikologi Tentang Filosofi Macem-macem lah ya Tapi yang penting Yang jelas itu bukan fiksi Tapi Kalo di BBW Emang yang paling banyak Dan pilihan macam-macem banget itu Fiksi Jadi yaudah Apa Bumpung udah lama juga gak baca buku-buku fiksi Makanya yang dibeli kebanyakan sebenernya Bukan kebanyakan sih At least Emang 50% nya adalah Buku klasik Yang pertama adalah Pride and Prejudice-nya Jane Austen Sebagian dari kalian mungkin udah pernah nonton filmnya Pokoknya ini buku ngetok banget lah ya Sampai dibikin filmnya segala Dan filmnya tuh yang Oh so sweet Emang lu udah nonton Warna di HBO Warna di HBO Iya filmnya sweet banget Nah Bukunya itu katanya juga bagus banget That's why I bought it Karena ini klasik Gitu Aku Silahkan Next Itu yang ketiga Superboy Oke Jadi Basically Aku gak pernah suka Superman Sama sekali gak suka DC juga gak pernah suka Em Tapi Jadi lebih suka Marvel ya Marvel Marvel Tapi ini kayak Intriging banget Kenapa intriguing? Karena Lebih Kayak Nah Gak Superhero-nya tuh gak Yang kayak Noble banget Gitu loh Tengah sih? Ini lebih kayak Manusiawi gitu Iya Terus akhirnya di beli ini dia Yay Terus Another graphic novel Rocket Raccoon and Groot Jadi Di seluruh kayak Marvel Cinematic Universe Marvel Cinematic Universe Paling suka Aku antara Selain Spider-Man Guardian of the Galaxy Itu Guardians of the Galaxy Karena Keren Dan lucu banget Terus Berarti ini Graphic novel-nya Hanya tentang Rocket Raccoon and Groot-nya gitu ya? Iya Berarti ini kayak spin-off-nya Guardian of the Galaxy Tadinya ada yang Star-Lord juga Star-Lord tuh Kayak karakter utamanya Guardians of the Galaxy Tapi Aku lebih suka Apa Rocket Sama Karena mereka Kayak Apa Duo yang keren gitu Di film-filmnya Kali ini Di BBW kali ini Kalau biasanya-biasanya Lu selalu beli buku-buku fiksi Gitu Ini tuh dia sekarang Belinya kebanyakan graphic novel Kenapa lu? Pantat Pantat 50% Ya Oh iya 50% Tapi tahun-tahun lalu gak pernah beli graphic novel Kenapa? Karena aku lagi Superhero face Oke Jadi dia lagi Lagi seneng-senengnya sama superhero Nah Di BBW Buku-bukunya kan semuanya jauh lebih murah daripada buku-buku di toko buku biasa ya Lebih mahal Hmm Jadi kayak misalnya nih Ini padahal hardcover itu cuma 80 ribu Tapi ternyata graphic novel itu yang lebih mahal daripada buku biasa Jadi kayak ini rata-rata 125 ribu harganya Just so you know Tapi memang aslinya juga graphic novel itu lebih mahal Lebih mahal Yes Nah Next Buku aku adalah ini Emily Bronte Bronte kan? Bronte Kan ada accentnya gitu Wuthering Heights Jadi ini juga another classic novel Ini aku belum pernah baca gitu Tapi ya udah sering banget denger soal buku ini So i think it's time for me to read it Kalo misalnya kalian suka banget sama Friends Pasti Pasti inget Apa namanya adegan dimana Rachel sama Phoebe ya Eh Monica sama Rachel Enggak Rachel sama Phoebe Jadi kalo gak salah mereka baca buku ini Ya gitu Terus next Ini My Life With The Liars Dan Keren banget Keliatannya Karena? Karena Aku gak tau Karena kayak Bright Dan kayak Dan kayak Lebih gitu Dan ini tuh Yang adult section Tapi keliatan tuh Lebihnya Lebih yang Early Yang adult gitu Jadi masih agak-agak Oh Oke Jadi kayak adult-adult banget ya Next Kerennya Mi Iya Itu The Midford Murders Nah Itu Kayak I think it's historically accurate Almost Video nya Murder on a train 1919 Jadi based on a true story gitu Enggak Oh Oh Tapi masih ada kayak Bagian yang lebih fictiony gitu Jadi Inspired by a true story Istilahnya Kalo based on a true story itu kan Most of the story Kayak The Greatest Showman gitu Kalo Inspired by Itu Basisnya True story Tapi dimodifikasi lagi Dikembangin lagi gitu ya Ya Oke Oke Sekarang My turn Aku juga Murder mystery juga Judulnya The Daughter Ini penulisnya Jane Schemelt Ehm Ini juga Gak pernah denger apa-apa sih Tentang buku ini Cuma pas baca blurbnya Di belakang itu kok kayaknya Menarik Karena ini Ya murder mystery gitu Dan International Bestseller Biasanya itu Yang jadi patokan Walaupun gak selalu ya Kalo Ada tulisannya New York Times Bestseller Atau International Bestseller Belum tentu juga sih Kita suka ya Tapi Normally Or usually It's pretty good Jadi Beli ini tadi Lep lagi Oke Ehm Ini dua terakhir Jadi Yang lucu ini Covernya lucu Ya Itu jurulnya At Freddy's Itu tuh kayak Sort of like Yang ngedulk drama Tapi lebih theater gitu Dan Karena Aku Lagi Faze Suka sama theater juga Yang I don't think I love your stuff Ehm Jadinya Ehm I was interested In Feeding it Jadi di beli Yang anak Penelope Fitzgerald Yang terakhir? Yang terakhir Yang paling aku Pingin bahasa The Categorical Universe of Candace V Penulisnya? Barry Johnsburg Cucu ya Covernya Jadi ini Cita anak-anak Tidak Jadi belum Belum Yang Menurut Candace V Isn't your typical 12 year old Jadi protagonisnya Umurnya 12 tahun Mirip-mirip dong sama ini 12 tahun Oh iya 11 tahun sih 11, jangan cepet-cepet ya 11 aja terus Nah ini Aku pingin Banget baca Karena Aku selalu suka Yang kayak protagonis Yang Gak Like i said before Ehm Gak suka Yang noble banget Dan kayak loyal Dan terlalu Hero Gitu Nah Ehm Jadi Aku suka protagonis Yang lebih kayak Ehm Eccentric And smart Kayak Ehm Salah satu buku yang aku punya Yang 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 This is also like a 12 year old girl This is gonna be long I know Ehm Ehm Hold on But This is a book haul Not a book review Alu I know Wait, just wait Nah Ini Aku juga mau nyontahin Karena yang penting Oke Ini A problematic paradox Itutuh Protagonisnya Kayak Outsider Misfit Gitu Di sekolahnya Karena dia Pinter banget Dia kayak Genius Ehm Terus Ya aku suka aja Yang kayak gitu Dan Ini si Candice V nya Ini tuh Apa She Works out her own solution Gitu In life Jadi Apapun yang Oh jadi Nulis wrong tuh Dia berusaha mencari solusinya sendiri Gitu Kalau mama yang terakhir Ini dia Eh lu mau kemana? Gakhoi The Perfect Days No not The Perfect Days Perfect Days By Rafael Montes Kalau ini Yang nemu sebenernya kakakku Jadi Apa namanya Dia bilang ini harus Harus banget dibaca Karena katanya keren banget Jadi ini tuh Debutnya Rafael Montes Dia ini tuh penulis muda Lahir di Brazil Kalau gak salah Ehm Waktu dia nulis ini Tahun 2014 itu Umurnya masih 24 Jadi masih lumayan muda Tapi Ini bukunya dipuja-puji banget Gitu Jadi kalo misalnya baca di dalamnya Kan suka ada Apa itu namanya Luz? Review Kayak reviewnya gitu-gitu tuh Wow Semuanya tuh bener-bener bilang Ini tuh buku yang jenius Yang bagus banget Dari Chicago Tribune The Guardian Toronto Star Banyak deh pokoknya Makanya penasaran Dan beli ini Udah deh That's it Our book haul Lumayan banyak Oh ya Tadi dari 12 buku ini Abisnya itu Rp1.140.000 Lumayan Lumayan Sebenernya harganya Karena Segitu tuh abis Eh Segitu tuh Dapet 12 buku Termasuk 4 graphic novel Yang emang mahal harganya gitu Jadi Oke lah Dan kalo bisa kalian Memang gak into graphic novel Dan lebih senengnya buku-buku Buku-buku biasa gitu kan Itu harganya dikisaran Rp70.000-Rp80.000 Gitu Kalo menurut kita sih Jangan sampe ketinggalan ya Luz ya Luz Ya Jangan sampe ketinggalan Untuk dateng ke Big Bad Big Bad Wolf Book Sale Book Sale Itu adanya di IceBSD Dari tanggal 1 Sampai tanggal 11 Maret Dari tadi itu tuh Udah hari kedua Eh maksudnya masih hari kedua gitu Jadi buku-bukunya masih banyak banget Nah biasanya sih bakalan di restock-restock gitu kan Tapi Sebaiknya sih kalian Early aja datengnya gitu Supaya gak kehabisan Stok-stok buku Adanya di IceBSD Dan dia tuh buka 24 jam Kalo misalnya kalian males dateng siang-siang Bisa datengnya malem banget Atau bahkan pagi banget gitu Untuk menghindari crowd Atau tengah malem Untuk menghindari crowd gitu Cuma walaupun tadi rame Gak yang sesek banget kok Masih bisa jalan Lumayan lah Dan yang terlenggung sesek Dan yang terpenting adalah Bayarnya gak ngantri-ngantri banget ya Tadi cepet ya lu ya Aha Gitu Jadi dateng ke BBW Terus pilih-pilih buku Dan share ya Nanti kalo misalnya kalian emang dateng Share di comment box di bawah Buku apa yang kalian beli Atau buku apa yang jadi wishlistnya kalian Jangan lupa klik like dan subscribe Terus kasih ide dong Kalo misalnya aku sama Aluf Mau bikin vlog lagi Enaknya tentang apa nih vlognya Kalo misalnya punya ide Kalian tulis ya di comment box di bawah Bye bye Thank you for watching everyone Bye